Halo, Assalamualaikum, selamat siang kakak semuanya, kita jumpa lagi di hari Jumat, hari yang penuh keberkahan buat kita semuanya, kesehatan, kebahagiaan, riski yang melimpah selalu menyertai kita semuanya, amin, amin, ya robbal alamin. Oke, ceritanya akan saya lanjutkan di cerita sebelumnya, Benjamin yang sebenarnya adalah serigala ya, sudah berubah menjadi serigala, tetapi Rin tidak percaya dengan semuanya itu, oke gimana cerita selanjutnya, selamat mendengarkan. Katakan, sebelum kesabaranku habis, rumah ini beserta para pengguninya, akan aku ratakan sekali dengan ayunan tangan. Rin percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh Jase, pria di sampingnya ini bisa melakukan apa saja. Rin tahu itu setelah melihat kekuatan tersembunyi Jase Dauntis. Dan apa yang sudah aku saksikan itu, hanya sebagian kecil dari kekuatan aslinya. Aku yakin, kekuatannya jauh melampui semua itu. Jil menyipitkan matanya yang seperti kucing dan besinar. Di belakang mereka, seluruh perabot di dalam rumah Jil perlahan-lahan mulai bergerak dan siap meledak kapan saja. Jil tahu bahwa itu adalah perbuatan Jase jika melihat runa-runa di seluruh permukaan tubuh Jase yang semakin menggelap. Kelasa kenangan, kata Jil pada akhirnya. Dia menesah dan menambahkan, Di utara Westlake, Jase meradakan emosinya dan mulai berkata dengan tenang, Aku tahu tempat itu di mana. Kita harus sekiranya ke sana. Oh Jil, apakah kau punya kuda terbang? Jil menyipitkan matanya. Tidak. Dia tampak kesal. Kau pikir, aku penyihir apa yang masih menyimpan mainan-mainan aneh dan kuno seperti itu di jaman semua modern ini. Kau meminta kuda terbang dariku. Kenapa tidak sekalian kau meminta apu atau karpet terbang? Itu gila. Keluh, Jil. Ya, sapu atau karpet terbang juga tak masalah. Apa kau punya? Lanjut, Jis. Aku sudah lelah terbang dengan sayapku sendiri. Apa kau tidak punya alat untuk mempercepat kami agar tiba di sana? Jil melirik pada sang asistennya. Pria berambut berak itu hanya mengendik dan dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh sang tuan. Ikutlah dengan asistenku. Dia akan menunjukkan sesuatu pada kalian. Dan percayalah, itu jauh lebih baik dari sekedar sapu terbang yang sangat kekanakan-kanakan dan norak itu. Asistennya Jil berjalan menuju ke garasi yang tersamarkan di samping kediaman Jil. Garasi itu seolah tak memiliki pintu dan hanya berupa dinding pagar yang menjulang tinggi. Ketika sang asisten meraba-raba tangannya di salah satu bagian panel dinding, tiba-tiba dinding itu seperti terbelah. Itu, kata-kata Jis menggantung di udara. Membusan udara yang terasa pengap menyembur keluar ke wajah mereka setelah pintu dibuka. Rin bahkan terkejut melihat pemandangan di hadapannya. Ini gila. Aku selalu menunggu kejutan yang seperti ini. Bukankah kau juga punya yang serupa di istanamu, Jis? Tapi, kenapa kau lebih senang menggunakan kereta kuda kemanapun kau pergi? Sindir Rin. Rin membiarkan Jis berdiri di ambang pintu sambil melipat kedua tangan ke dada. Matanya jelalatan memilih dan memilah semua genda yang ada di dalam garasi. Deretan mobil mewah yang ada di sana seperti pameran kekayaan. Ada berakam model terbaru mulai dari Ferrari, Lamborghini, Maserati, sampai kendaraan sihir yang tak pernah Rin bayangkan ada sebelumnya. Silahkan dipilih kendaraan mana saja yang kalian suka. Tapi Tuan Jill berpesan agar kalian benar-benar berhati-hati saat menggunakannya. Ini semua koleksi pribadi yang harganya sangat mahal. Kalian hanya meminjamnya. Tak ada yang lebih mahal daripada titah dan perintahku. Teriak Jis dengan angguh. Aku bahkan bisa membeli semua koleksi yang ada di dalam garasi ini hanya dengan satu jentikan jari. Itu jika memang aku ingin. Ujarnya dengan ketus. Saya tak pernah meragukan kemampuan Anda yang mulia. Ujar sang asisten sambil menundukkan kepala memberi hormat. Jangan bilang kau akan memilih naga terbang itu. Sindirin yang mulai was-was akan selera Jis yang tak bisa ditebak. Rin menyentuh salah satu Lamborghini berwarna merah metalik. Akan tetapi Jis sudah masuk ke kursi penumpang sebuah masyrati hitam yang terlihat lebih sederhana tapi sangat gahar secara performa. Kau mau ikut denganku atau pergi sendiri dengan kereta kuda? Teriak Jis pada Rin yang masih bengong. Aku hanya berusaha mengagumi barang-barang ini. Aku bahkan tak sempat mengagumi milikmu yang ada di garasi karena di sana terlalu menakutkan dan aku merasa tidak nyaman. Masuklah jika kau ingin menyelamatkan teman manusiamu itu sebelum mereka menjadikannya makan malam. Jis terlihat sangat serius. Tanpa membuang waktu, Rin bergegas duduk di kursi penumpang di samping Jis. Setelah mengenakan sabuk pengaman, mobil itu melaju dengan kecepatan tinggi sehingga membuat Rin memeki karena perutnya seperti dikocok oleh kecepatan. Di mana tepatnya pelasa kenangan itu berada? Di utara Westlake? Apakah itu di luar kota Westlake? Rin mengajukan pertanyaan sambil berusaha menguraikan ketakutannya ketika menghadapi jalan yang cukup padat tapi Jis tak menurunkan kecepatan sama sekali. Iya, itu ada di utara danau. Tempat itu sedikit mengandalkan, tapi memang sangat sesuai jika dijadikan sarang oleh mereka. Aku hanya tak mengira jika mereka akan bersarang di sana, tapi sebelum ke sana, kita harus mencari gereja terlebih dahulu. Rin mengeretkan keningnya. Gereja, apakah kita harus berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan penyerangan? Ren melirik ke arah lengan Jis yang dipenuhi dengan runa-runa hitam dan beberapa tatuban. Bunga mawar hitam yang mulai mekar di sana. Ren yakin bunga mawar itu adalah bagian dari kutukan dan tak pernah dia lihat ada di santara runa-runa itu. Runa bunga mawar itu seolah sebagai pertanda bahwa hidup Jis tak akan lama lagi. Maafkan aku, kumah merendeliri. Tak seharusnya aku melakukan ini padamu. Aku bisa pergi ke sana sendirian. Aku tak ingin merepotkanmu untuk menyelamatkan Benjamin. Ngomong kosong apa yang kau katakan? This is Jis, kau tak perlu merasa bersalah atau berhutang padaku. Semua ini kulakukan demi kepentinganku sendiri, bukan kepentinganmu, apalagi kepentingan temanmu itu. Jis berkata tanpa menulih ke arah Rin dan terus fokus pada jalanan di depannya. Apa maksudmu dengan kepentinganmu? Selama Benjamin ada di sisimu, kau terus saja tidak fokus pada pekerjaanmu. Padahal kau sudah terikat kontrak denganku. Aku hanya ingin menunjukkan kebenaran padamu. Kau perlu melihat siapa Benjamin sebenarnya untuk membuat keputusan yang tepat. Setelah kau tahu, kau harus meninggalkan pria itu. Jantung Rin berdebar takaruan. Dia sama sekali tak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Jis. Tapi Rin pun penasaran dengan kebenaran yang melingkupi tentang Benjamin. Kau bisa menggunakan peta? Tanya Jis. Iya, tentu saja itu bukan hal yang sulit untukku. Apakah kau perlu bantuan untuk navigasi? Rin mulai memeriksa monitor tablet di dashboard untuk memeriksa navigasi. Carikan gereja terdekat di daerah sini. Aku membutuhkan senjata dari tempat suci itu. Ada sebuah gereja katolik sekitar 2 km dari sini. Apa itu oke? Iya, tentukan arahnya. Aku akan mengemudi ke sana. Mereka mulai meninggalkan kota dan melalui jalan-jalan yang sedikit lengang. Malam semakin larut, tapi di langit Rin mulai melihat sekelebat cahaya kuning kemerahan yang melesat seolah-olah cahaya itu terus mengikuti laju kendaraan mereka. Apa itu? Tanya Rin. Aku pikir itu hanya cahaya lampu jalan. Tapi dia bisa bergerak dan terus mengikuti kita. Jis menyeringai sambil melirik ke langit kelam yang sekilas terlihat cahaya merah melesat di atasnya. Mereka berhenti di depan pintu gerbang gereja katolik bergaya gotik. Sendela lengkungnya memantulkan cahaya bulan seperti cermin keperakan. Mereka duduk di kap mobil sambil menata pagar dari besi tempa yang mengelilingi bangunan gereja dan dicat hitam gelap. Kita terlalu larut datang ke sini. Sudah tentu gereja ini dikunci. Katarin sambil melirik ke arah Jis yang tampak sedang berpikir. Serahkan padaku. Ujar Jis sambil bangkit dari duduknya dan menuju ke gerbang yang tertutup rapat itu. Dia gulung lengan ke mejanya dan meletakkan telapak pada gembok besar yang mengunci pagar. Rin memperhatikan Jis menggenggam gembok itu dan beberapa detik kemudian tiba-tiba gembok berat itu jatuh berdebum ke tanah. Gerbang terbuka setelah Jis sedikit memberikan dorongan. Wow, bagaimana kau melakukannya? Jika semua pencuri sepertimu, pasti tak akan ada penjara di dunia ini. Karena semua tawanan, bisa bebas kabur kemana saja, hanya dengan satu sentuhan. Kau menyindirku. Kau bermaksud mengataiku sebagai pencuri. Jis menatap tajam pada Rin. Gadis itu makin gelisah. Rin sesekali menatap ke langit yang tampak kelam dan hanya ada cahaya bulan di sana. Apa yang kau cari? Tegur, Jis. Tak ingin masuk. Cahaya kemerahan yang selama perjalanan tadi terus mengikuti kendaraan kita, sekarang tak terlihat. Aku tahu kau juga melihatnya. Tak perlu kau pikirkan. Itu hanya si naga pembawa pesan. Sebentar lagi, dia akan datang bersama para pasukan kegelapan yang lainnya. Jis dan Rin berjalan melintasi pintu gerbang besi tempat yang sudah terbuka. Mereka berdiri di depan pintu gereja yang terbuat dari kayu tebal dengan lengkungan ganda. Pintu itu juga terkunci rawat. Rin tampak ragu-ragu. Rasanya salah jika kita mendobrak pintu gereja. Siapa yang akan mendobrak pintu gereja? Kita tak akan melakukannya. Ujar Jis dengan santai. Jis mundur selangkah dan kini dia mulai menggerakkan kedua tangannya. Dia menjatuhkan telapak tangannya ke permukaan pintu yang tertutup rapat itu. Dari sekucur tubuh Jis muncul seperti asap kehitaman. Asap yang sama biasanya muncul dari tubuh para pasukan kegelapan saat mereka menggunakan kemampuan sihirnya. Asap-asap hitam itu menyeruak dari setiap permukaan kulit Jis. Berkumpul dan mulai menyelubungi pintu gereja. Pada detik berikutnya, tiba-tiba pintu itu terbuka dengan suara klik dan engselnya berkeriut. Pintu itu mengayun ke dalam dengan lembut di depan mereka dan membuka ke ruang gelap yang sejuk dan kosong. Ruangan itu diterangi titik-titik api. Jis, bisik Rin. Kau masuklah duluan. Ujar Jis pada Rin. Ketika Rin melangkah ke dalam, gelombang udara sejuk menyelubunginya bersama dengan bau batu dan aroma lilin yang terbakar. Barisan bangku yang suram membentang di depan altar dan tumpukan lilin bersinar seperti percikan bunga api di dinding yang jauh. Rin menyadari bahwa selain istana dakut yang sangat mewah dan tua, dia belum pernah benar-benar masuk ke dalam gereja sebelumnya. Samar-samar di dalam ingatannya, Rin pernah melihat gereja di suatu tempat entah pada usia keberapa. Akan tetapi, dia tak pernah benar-benar berada di dalamnya. Samar-samar Rin hanya melihat bangunan-bangunan gereja dari kejauhan. Dia berpikir mungkin orang tuanya sengaja menjauhkan dia dari gereja selama ini. Seharusnya Rin merasa aman di dalam gereja, tapi ia tak merasa demikian. Mata gadis itu jelalatan dan tubuhnya waspada. Bentuk-bentuk aneh akibat pantulan cahaya lilin tampak terbayang-bayang di dinding membuatnya menggigil. Ini gereja tua dengan gaya gotik. Kau tak akan melihat keindahan di sini selain eksotisme sisa-sisa sejarah. Tidak, bukan karena bentuk bangunan ini yang membuatku tidak nyaman. Balas Rin cepat. Aku hanya belum pernah masuk ke gereja sama sekali. Maksudku, ya aku tak pernah masuk ke gereja dan ini membuatku sedikit tidak nyaman. Baiklah, aku akan mempercepat urusanku di sini. Jess terus berjalan menuju ke altar. Dia berlutut di depan altar dengan kepala yang tertunduk seperti tengah berdoa dalam kedamaian yang panjang. Rin berdiri beberapa kaki di belakang Jess dengan sedikit penasaran ingin tahu sekaligus keheranan. Aku tidak mengira dia orang yang saleh, pikir Rin. Rin berpikir Jess sedang berdoa. Altar di depan Jess cukup tinggi dan terbuat dari batu granit berwarna gelap yang dihiasi dengan kain merah. Di belakang altar ada tabir perhiasan keemasan yang digambari sosok-sosok orang suci dan para martir. Masing-masing mereka memakai piringan emas datar di balik kepalanya sebagai lambang lingkaran cahaya. Jess, kau sedang berdoa. Rin tak tahan untuk tidak bertanya. Jess tak menjawab. Rin sedikit mendekat untuk memperhatikan pria di depannya dengan lebih seksama. Rupanya Jess tengah meletakkan kedua tangannya di lantai batu dan sedang menggerak-gerakan tangannya hingga runa-runa di sekujur tubuh Jess. Bermunculan dan menutupi batu di depannya. Aku tak pernah berdoa. Balas Jess dingin. Aku sedang sibuk mencari apa saja yang bisa digunakan untuk membersihkan para kawanan segala itu. Kau mencari senjata. Di sini. Di gereja. Rin benar-benar terkejut dan tak percaya dengan pemikirannya sendiri. Iya. Apa salahnya? Tempat teraman menyimpan senjata adalah tempat yang tak pernah kau kira akan terjadi kekerasan di sana. Apalagi pembunuhan. Para pasukan kegelapanku. Mereka juga datang dari gereja-gereja seperti ini yang usianya ribuan tahun lebih tua. Rin tertekun tapi tak banyak berbicara. Dia hanya terus memperhatikan sambil membayangkan kira-kira senjata bentuk apa yang sedang pria itu cari. Kau terduga lantai di depan Jess yang diselimuti dengan runa-runa itu rupanya adalah sebuah pintu menuju ruang bawah tanah. Di sana ada sebuah jeruk yang tidak terlalu dalam dan juga tidak terlalu lebar. Tapi cukup untuk dimasuki oleh seorang manusia rewasa. Apa kau mau menunggu di sini? Kalau kau takut kau bisa ikut denganku turun ke bawah. Rin langsung mundur ketakutan. Tidak. Sebaiknya aku di sini saja dan menunggu bumu sampai selesai. Aku terlalu takut dengan ruangan yang gelap dan sempit. Itu akan membuatku. Sebelum Rin menyelesaikan kata-katanya, tubuh Jess sudah menghilang di telan kegelapan ruang bawah tanah itu. Rin hampir saja melompat karena kaget. Dia sampai harus melongokan kepala untuk mencari-cari keberadaan Jess. Tapi ruang bawah tanah itu terlalu gelap dan sama sekali tak ada cahaya yang masuk atau keluar. Jika aku diizinkan berdoa, hanya satu permintaanku. Aku tak ingin tinggal di sini sendirian. Apapun yang dia cari Tuhan, lekas kembalikan dia ke sini. Doamu cukup menarik. Kupikir kau akan mendoakanku agar segera mati di bawah sana dan tak akan kembali lagi untuk mengganggumu. Sendir Jess yang tiba-tiba muncul sambil membawa sebuah tas hitam yang terlihat cukup berat. Rin merasa malu. Dia mengalihkan percakapan. Apa yang kau dapatkan? Tidak banyak. Jess meletakkan tas di altar setelah menutup kembali pintu ruang bawah tanah. Rin memperhatikan dan berapa-raba lantai bekas pintu berada. Tapi sama sekali tak terlihat ada pintu di sana. Itu murni lantai marmer yang padat dan rapat. Bagaimana bisa? Jess membuka tas yang berhasil dia ambil dan memperlihatkan benda-benda yang ada di dalamnya. Ini hanya botol air suci, pisau yang telah diberkati, belati dari baja dan perak, serta pistol dan dua kotak peluru perak. Maksudku, bukan apa yang kau dapatkan? Jess mengabaikan Rin. Dia terus mengeluarkan satu persatu benda-benda dari tas dan menjajarkannya di altar. Tapi masih ada tersisa di dalam tas itu. Jess merobohnya lagi dan mengeluarkan isinya. Ini untukmu. Ujar, Jess. Rin menerima benda itu yang terlihat cukup tebal dan dipukus kain blu-duru hitam. Apa ini? Kurasa kau perlu mengganti pakaianmu. Gaun yang kau kenakan sekarang sangat tidak efisien untuk perjalanan kita selanjutnya. Apa kau juga menyimpan pakaian di tempat seperti ini bersama senjata-senjata itu? Wow, persiapanmu cukup matang sekali. Untuk apa pakaian perempuan ini? Ada banyak hal yang akan terjadi dan kita harus mengantisipasi semua itu termasuk segala pakaian, perlengkapan penyamaran, dan apapun yang biasanya digunakan oleh makhluk Vana. Karena sesekali kami juga harus pergi ke dunia Vana untuk melakukan perjalanan. Rin menerima bungkusan itu dan kebingungan mencari tempat untuk mengganti pakaian. Lakukan saja di sini. Tak ada orang lain selain kita. Pipi Rin bersemu merah. Dia sangat malu. Dia pikir telah melihat sisi lain Jess yang terlalu amoral. Aku tak akan melihatmu. Aku akan sibuk memeriksa senjata-senjata ini. Rin memutar bola mata. Apa dia bisa membaca pikiranku? Jess memang tak menatap ke arah Rin. Pria itu memunggungi Rin dan sibuk dengan barang-barangnya. Sebelum Rin mengganti pakaian, dia melirik ke arah Jess untuk memastikan semuanya aman. Jess terlihat tengah mengeluarkan sesuatu yang cukup panjang dari dalam tas. Apakah itu yang sebenarnya kau cari? Jess membeku seketika dia tak mengira Rin akan melihat apa yang sedang dia bawa. Selamat menikmati. Terima kasih.